Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 Kapancair Yaitu Siap-siap Pihak Kemensos akan bekerja sama dengan pihak kementerian terkait Akan membagikan ini untuk KPM PKH dan BPNT Siap-siap Bantuan tambahan PKH dan BPNT ini cair mulai tanggal 16 Maret tahun 2022 Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Siap-siap akan ada bantuan tambahan bagi para PKH dan BPNT cair Mulai tanggal 16 Maret tahun 2022 ini Nah kabar gembira bagi para KPM Pada pertengahan Maret tahun 2022 KPM PKH dan BPNT ini akan mendapatkan bantuan tambahan lagi Nah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominpo Dan pihak Kemensos Ini akan bekerja sama dan akan membagikan Sebanyak 6,7 juta perangkat set top box atau TV digital dari Kominpo Nah bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat Ini bisa mendapatkan bantuan ini secara gratis Melalui Menkom Info yang akan dibagikan Mulai tanggal 16 Maret tahun 2022 ini Dan pembagian STB ini secara gratis Nah hal ini merupakan langkah awal pemerintah Untuk mendukung migrasi dari TV analog ke TV digital Karena mulai tanggal 31 April tahun 2022 besok Seluruh siaran TV analog di 166 kabupaten atau kota Ini akan dimatikan secara bertahap Dan perlu diketahui bahwa proses migrasi TV analog ke TV digital Ini dilakukan secara bertahap dan tidak serentak Tahap pertama ini akan dilakukan pada bulan April Dan tahap kedua akan dilakukan pada bulan Agustus Dan tahap tiga akan dilakukan pada bulan November tahun 2022 Nah bantuan set of box ini akan diberikan Kepada keluarga yang tergolong dalam keluarga kurang mampu atau rentan miskin Dan tidak memiliki TV digital Pemerintah juga akan memprioritaskan Bahwa bantuan ini akan diberikan Kepada para KPMPKH dan BPNT Yang telah terdaftar di dalam data DTKS Kemensos Namun perlu diingat bahwa tidak semua KPMPKH dan BPNT Akan menerima bantuan TV digital ini Hal tersebut dikarenakan Kuota yang diberikan oleh pihak kominpo Ini hanya sebanyak 6,7 juta perangkat set of box saja Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui Jumlah KPMPKH dan BPNT Itu di seluruh daerah ada sebanyak 18,8 juta KPM Dan untuk mendapatkan bantuan ini Para KPMPKH dan BPNT Ini harus memenuhi syarat-syarat berikut ini Yang pertama Penerima atau keluarga penerima bantuan set of box ini merupakan Rumah tangga miskin yang masih menggunakan TV analog Yang kedua merupakan warga negara Indonesia Yang dibuktikan dengan memiliki EKTP Kemudian yang ketiga Tempat tinggal penerima bantuan ini harus berada Dalam cakupan migrasi TV digital Kemudian yang keempat Untuk mendapatkan set of box gratis dari pemerintah Calon penerima ini harus mencocokkan terlebih dahulu Data NIC dan KTP yang dimiliki Dengan data yang ada di dalam sistem DTKS Kemensos Dan yang terakhir atau yang kelima Penerima juga harus terdaftar di dalam DTKS Kemensos Untuk mendapatkan bantuan set of box dari kominfo Nah apabila syarat-syarat tadi sudah terpenuhi Maka teman-teman ini berkesempatan mendapatkan bantuan ini Rencananya pemerintah akan mulai menyalurkan Set of box dari kominfo Pada tanggal 16 Maret tahun 2022 Kepada para penerimanya Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Jika dirasa bermanfaat Terima kasih atas perhatian teman-teman